Sekarang mari kita bisa diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan membuat kami diberikan dengan cerita lagi yang kami membuat kami diberikan kami, kami membuat kami diberikan kami diberikan kami diberikan. Tuhan Yesus, kami diberikan. Kita nampilkan kita pada Yerem I Ayat I, kita laca sama-sama Yerem I, yang dipanggil dan dibutus. Sebelum aku membentuk kau lalu-lain di rumah, aku telah menanganku. Dan sebelum kau keluar dari yang bener, aku telah menanganku. Aku telah meletakkan kau menjadi nabi-nabi yang yang sama-sama. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pernah berbicara, sebab aku yang ini sebut. Tetapi ku menerpilman kekaitanmu. Janganlah mengatakan aku yang sama-sama. Tetapi, kepada siapaku haruslah aku berbicara. Dan apapun yang aku beritahkan kepadamu, haruslah aku mengatakan. Janganlah mengatakan kepada mereka, sebab aku menyertai uang untuk memperbaikannya dengan mereka. Demikianlah kita berbicara. Sebelum memulai kekaitan kita, saya memulai kekaitan kita, saya memulai kekaitan diri terlebih dahulu. Nama saya dari Pintar Soeang. Saya dari Pintar Soeang. Saya dari Pintar Soeang. Saya dari Pintar Soeang. Tema kita adalah, apa yang dilahirkan untuk menjari mereka? Bagaimana cara untuk menjari mereka? Mungkin ini pertanyaan yang sudah sering kita dengar. Kita dilahirkan untuk menggunakan hidup yang diberikan Tuhan dan tidak menginginkannya. Karena hidup kita untuk melayani. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Kita harus membantukannya. Semuanya, tapi jika kita dilahirkan, kita juga membantuk mereka dan orang. Dan banyak orang pasti pernah bersama sendiri. Misalnya kita harus menghibur mereka. Nah, jawaban-jawaban inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan aku, mengapa kita harus menjadi mereka? Atau bagaimana cara menjadi mereka? orang-orang yang Kita ambil dari orang-orang yang Orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang berbeda. Seperti berbeda tanpa waktu sosial media. Tanpa kita ketahui. Banyak yang belum ketahui. Google Handphone. Dan sosial media bisa menjadi tempat kita menjadi dekat untuk orang lain. kebenaran caranya. Dengan untuk memberikan motivasi ke orang-orang lain. Mungkin cuma untuk menjadi tempat komunikasi dengan teman-teman. Tapi untuk menjadi tempat dengan orang lain, itu bisa. Menurut Namun, bagi orang yang kita beri motivasi. Dan kita beri semangat. Dan kita merasakan menjadi tutupan. Dan sesuai dengan ayat 5. Disini ditetapkan sebelum kita terjadi. Tuhan sudah memiliki percana kepada kita. Dan untuk kedepannya, pasti sangat banyak yang kita tahu. Namun, Tuhan jika Tuhan sudah memiliki kita, kita pasti akan mendapatkan yang terbaik dari kita. Dan kita lihat pada ayat 6. Dan 7. Pasti hidup kita yang muda dan tidak berlaku saja. Pasti tidak memiliki sesuatu tentang kita. Nah, disini dikatakan bahwa tidak perlu berlaku kepada apapun kesalahan kita dan berlaku kepada Tuhan. Dan berdoa untuk mengikuti alunya semua akan menjadi lebih baik. Dan akhir terakhir, ayat 8. Tuhan berkata bahwa Ia akan mendatai kita untuk untuk kita tidak perlu mengenai berlaku. Nah, apa penting yang diberitakan kepada kita dengan perkembangan yang kita pasti dapat perkembangan dengan sahabat dan serah kepada Tuhan. Nah, jadi, refleksi teologi kita yang kita ambil di sini ada empat. Yang pertama, bertanggung jawab dan dalam melayani yang kita tahu melayani Tuhan adalah sebuah ibadah. Kita dalam melayani harga kita menjawab. Bukan hanya untuk sekedar ingin terlihat lebih baik atau mempercayai semuanya sejati kita harus mempercayai semuanya dan bertanggung jawab. Ketua, misi Allah dan untuk mempercayai dalam dunia ini. Misi Allah dan dunia ini untuk mempercayai hubungan Allah dengan manusia. kita harus mempercayai mempercayai hubungan kita dengan sesama dan istri. Nah, yang ketiga, di sini selagi masih punya kesempatan dalam layan Tuhan, maka melayalah dengan baik. Kita mencoba bersama kita mencontoh Lazarus dengan orang kaya. Lazarus adalah orang miskin yang dinyakit. Orang kaya pada hari menghadapkan sebuah pesta yang namun Lazarus harus meminta kepada orang orang para kaya untuk mendapatkan manfaat. Nah, pada sebuah hari meninggalkan orang kaya dan Lazarus namun Lazarus namun orang kaya ini meninggalkan Lazarus di bangkuan Abraham. ini dia berkata berkata kepada Allah terus berkata kepada kaya Aku sangat haus, tapi abraham berkata itu tidak akan terjadi Korangkanya ini berkata tadi kepada anak Kalau begitu, katakan kepada korangkaku Janganlah melakukan hal-hal yang telah dilakukan selama hidupnya Dan abraham berkata mereka berlahan mengikuti acara dosa Kami melakukan hal-hal yang terbaik Yang keempat, PCGWKP PCGWKP adalah PCGWKP menjadi arut dibatar, menjadi basuh-basuh, manis dan juga Nah, ini juga sama berhubungan dengan tema dan ayat-ayat yang sudah kita baca Di sini dikatakan burung kita adalah tangan Tekan sekerja Allah yang mengejarkan pekerjaan Allah yang punya ini Ini juga cuma sejauh kita menjadi empat dari orang lain Jadi, burungan yang bisa kita ambil adalah Mengayarinya dengan baik Karena menyayangi adalah satu tutup Menjadi rupa bagi orang lain Untuk menutup Bagaimana kita? Marilah kita mencari diri orang lain Terima kasih, Terima kasih Tuhan, kau mengikuti kami terus hingga desa dan selanjutnya. Dengan permisi kami berdoa. Amin.